Intro Hukum adat, topik 18 dari 50 topik Perwalian anak dan pengangkatan anak, bagian kedua Pengangkatan anak, tentang pengangkatan anak, berbeda-beda di masing-masing daerah di Indonesia Mengangkat anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga sendiri demikian rupa Sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil Timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri Menurut Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi Menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuannya untuk melangsungkan keturunan dan atau-at atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga Seorang anak angkat mempunyai hak-hak yuridis dalam hukum waris Yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material seperti rumah, sawah kebun, dan lain sebagainya Maupun imaterial seperti gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan Pada daerah-daerah yang sistem kekeluargaannya bercorak patrilineal, Batak, Nias, Lampung, Maluku, Timur, Bali Pengangkatan anak dilakukan terhadap laki-laki yang tujuan dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan keturunan Di daerah yang bercorak matrilineal seperti di Minangkabau, secara umum tidak dikenal pengangkatan anak Menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau, harta dari mata pencaharian tidak diwarisi oleh anak-anaknya sendiri Tetapi diisi oleh saudara-saudaranya sekandung Karena itu tidak mendesak untuk mengangkat anak karena yang berhak mewaris harta adalah anak-anak dari saudaranya perempuan Berbeda dengan masyarakat di Jawa dan Sulawesi yang bercorak parental, pengangkatan anak Umumnya ditujukan pada keponakan sendiri berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut A. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat B. Untuk menolong anak yang diangkat atau adanya kepercayaan masyarakat bahwa dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri C. Untuk membantu meringankan pekerjaan sehari-hari dari orang tua angkat Seorang anak angkat mempunyai hak-hak yuridis dalam rangka hukum waris Yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris material, rumah, sawah, kebun, dan lain-lain, maupun imaterial, kedudukan adat, dan martabat keturunan Hak-hak sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu di tempat tertentu yang berkaitan dengan penghormatan Pengangkatan anak merupakan perbuatan tunai Anak itu dilepaskan dari lingkungan lama serentak dengan pemberian imbalan sebagai pengganti berupa benda magis Dan setelah pembayaran, anak itu masuk ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya sebagai anak Di Bali pengangkatan anak dilakukan dengan pembayaran benda-benda magis Yakni berupa pembayaran adat, seribu kepeng, beserta satu setel pakaian perempuan Dengan pembayaran seperti itu hubungan anak dengan ibunya menjadi terputus Di Jawa Timur terdapat aturan yang mengatakan Adopsi adalah perbuatan tunai, yaitu pembayaran mata uang sejumlah mukwangsagobang Kepada orang tua kandung sebagai senjata pengobat untuk memutus ikatan anak dengan orang tuanya Tetapi untuk kondisi saat ini, pada umumnya dilakukan dengan pembayaran uang yang disesuaikan dengan nilai saat ini Motif atau alasan pengangkatan anak Pengangkatan anak di masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda motifnya Tetapi secara umum pengangkatan anak dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut A. Untuk melanjutkan keturunan karena bagi keluarga yang belum atau tidak memiliki keturunan Maka dianggap tamatlah riwayat keluarga tersebut Untuk menghindari tamatnya riwayat keluarga tersebut, maka dilakukan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan Hal ini terdapat di daerah Gayo, Lampung, Nias, dan Kalimantan Bagi masyarakat Minangkabau, pengangkatan anak itu biasanya bertujuan untuk mencegah kepunahan suatu kerabat, famili, dengan mengangkat seorang anak perempuan B. Supaya ada yang melanjutkan untuk mengurus harta benda Hal ini terdapat pada suku Semendo, suku Dayak Landak, dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat Pengangkatan anak dimaksudkan supaya anak perempuan dapat mengurus harta kekayaan C. Untuk memberi kedudukan kepada anak dianggap lebih baik dan menguntungkan daripada kedudukannya semula Misalnya di Bali mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki istrinya Atau mengangkat anak tiri menjadi anaknya sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri Bentuk pengangkatan anak A. Pengangkatan anak langsung Pengangkatan anak ada dua macam, yaitu pengangkatan anak langsung dan tidak langsung Pengangkatan anak secara langsung Pengangkatan anak yang ditujukan untuk keperluan hukum Misalnya Nyentanayang, Bali Yang diselenggarakan hampir selalu dalam lingkungan klan besar dari kaum keluarga Akhir-akhir ini pengangkatan secara langsung telah banyak terjadi dari keluarga Atau juga dalam beberapa dusun dari lingkungan sanak saudara istri Apabila istri tua tidak mempunyai anak Tetapi selir mempunyai anak Maka dari istri selir ini diangkat, diadopsi, menjadi anak istri tua Jika tidak ada anak laki-laki Anak perempuan dapat juga diadopsi atau dipungut menjadi sentang Anak angkat yang akan menjadi ahli waris Anak angkat itu dipungut dengan perbuatan hukum rangkap Yaitu pertama dipisahkan dari kerabatnya sendiri Dan dilepas dari ibu kandungnya dengan jalan pembayaran adat berupa Seribu kepeng dan seperangkat pakaian perempuan Setelah prosesi tersebut, barulah dihubungkan dengan kerabat yang mengangkat Jika tidak ada anak laki-laki Maka anak perempuan dapat diangkat sebagai pelanjut keturunan Pada masyarakat Bali Anak laki-laki merupakan penerus kedudukan dalam sistem kemasyarakatan Anak laki-laki merupakan penerus kedudukan ayah atau bapak kepada keluarga Dan anak laki-laki saja yang dapat menerima harta peninggalan Apabila tidak ada anak laki-laki Maka yang diangkat atau diadopsi Adalah anak perempuan yang dalam situasi seperti itu Adopsi karena suatu kewajiban umum untuk melanjutkan keturunan Ada beberapa bentuk pengangkatan anak yang dikenal di Bali Maka hidang raga Dimana perbuatan mengangkat anak digolongkan perjanjian Yang di Minahasa disebut ngaranan anak Maka hidang raga adalah perjanjian antara seseorang Biasanya orang yang sudah lanjut usia Dengan pihak lain untuk memeliharanya karena tidak ada lagi yang mengurus Sebagai imbalan Kepada yang diangkat mewarisi seluruh harta peninggalan orang yang mengangkat Dalam adat Bali Apabila seorang menyerahkan diri bersama harta Maka orang yang menerima penyerahan tersebut Wajib melakukan Mengurus pemakaman Membayar mayat untuk remasi Membayar hutang-hutangnya Dan si pemelihara berhak atas harta peninggalannya Menurut Terhar Bahwa mempunyai kedudukan istimewa Di dalam hukum kekayaan adat dalam hal pemeliharaan anak Di Minahasa sendiri perjanjian itu disebut Adopsi Akan tetapi menurut isinya sesungguhnya bukan perbuatan di lapangan hukum keluarga Isi perjanjian adalah bahwa si pemelihara menanggung nafkah yang lain Yaitu dipelihara lebih-lebih di masa tuanya Kelak juga menanggung pemakamannya dan mengurus harta benda yang ditinggalkannya Dan sebagai imbalan si pemelihara mendapat bagian dari harta peninggalan yang biasanya sama besarnya dengan warisan seorang anak Dan jika si orang tua tidak memiliki anak maka si pemelihara menjadi ahli waris tunggal Pada masyarakat suku Jawa, pengangkatan anak tidak mengutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya Anak angkat masuk ke orang tua angkatnya sebagai anggota rumah tangga Akan tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya B. Pengangkatan anak tidak langsung Pengangkatan anak tidak langsung, yaitu dengan perkawinan seseorang atau kawin dengan seorang perempuan Setelah itu mengangkat anak atau mengangkat anak tirinya atau anak menantunya Sebagai anak sendiri yang akan melanjutkan keturunan, kadang-kadang juga sebagai ahli waris Cara pengangkatan anak seperti ini biasanya pada suku Renjang di Bengkulu Yang disebut Mulang Jural Yaitu suatu peraturan mengangkat anak oleh seorang suami terhadap anak tirinya Anak bawaan istri dari perkawinan sebelumnya Pengangkatan anak ini hanya dapat dilakukan apabila ayah si anak masih hidup dan mengizinkan Hal ini terdapat juga pada masyarakat suku Dayak Mangyang yang mereka sebut engkup anak Pengangkatan anak tidak langsung juga dapat terjadi bila bapak ibu mengawinkan dengan anak laki-laki yang diangkat anak Untuk meneruskan sekaligus menjadi ahli waris penuh Misalnya pada masyarakat Lampung disebut dengan tegak-tegi dan kawin tambik Itulah materi topik ke-18 Hukum Adat Channel Bernard Simamora Tutorial didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan Khususnya mahasiswa Indonesia Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih